Ya, teman-teman semuanya, selamat datang dalam program Pola Hidup Sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Jadi nama programnya bukan olah nafas, tapi Pola Hidup Sehat. Apa sih tujuannya dari Pola Hidup Sehat ini, dan isinya apa saja, itu yang ingin saya terangkan hari ini. Dan hari ini, dan juga sampai seterusnya nanti, saya tidak banyak teori, walaupun saya seorang dosen, seorang doktor, tidak banyak referensi-referensi ilmiah, walaupun ada beberapa, tapi saya akan menggunakan bahasa-bahasa, semoga emak-emak pun yang mungkin umurnya sudah 80 tahun bisa memahami, karena kadang yang umur-umur itu yang perlu pelajaran Pola Hidup Sehat. Kalau yang masih muda, makan enak, bukan makan sehat. Saya lebih banyak cerita, karena nanti teori-teori saya akan selipkan di tiap hari, ada post-posting, satu, dua, tiga, maksimum empat posting setiap hari. Itu saja kadang ada orang yang nggak sempat baca, begitu empat hari sudah banyak banget. Bagaimana kalau dibikin dua arah. Nah, jadi baik di grup, ataupun dalam acara begini, pendahuluannya sebelum workshop nanti minggu depan, itu juga hal yang praktis dan teknis. Teori-teori di posting tiap hari secara bertahap, karena butuh waktu 12 minggu. Jadi saya satu minggu hanya membahas satu topik. Nah, hari ini sebagai pembukaan adalah penjelajahan secara keseluruhan. Pola hidup sehat itu, sehat itu praktisnya hasilnya apa yang dikejar, apa yang mau dicapai. Yang pasti sehat, awet muda. Kita ingin sehat, ingin awet muda. Dan saya hanya menggunakan satu latar belakang saja, tentu sebenarnya banyak banget teorinya. Tapi mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan orang lain. Tapi secara garis besar, kesembuhan yang kita harapkan, saya punya tagline, sehat tanpa obat. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sedang dalam perawatan atau sedang minum obat, jangan terlalu optimis, jangan terlalu nekat, langsung lepas obat. Obat itu sudah ranahnya dokter, menurut saya, misalnya saya diabetes. Bagi kita mulai program, tetap saja terus minum obat. Sampai dua minggu, tiga minggu, sebulan. Ini kok gembeter nih, waduh, 80 bulannya. Wih, di bawah 100. Ya, kalau tadinya empat macam obat, tetap empat macam obat. Tapi yang ini seribu miligram, dikurangi 500 miligram. Wih, masih di bawah 100, dua minggu lagi. Yang ini glimeperid, misalnya 4 miligram, saya ganti 2 miligram. Jadi, tidak dikurangi satu, jenisnya tetap empat. Kenapa? Kadang obat itu kan saling bersinergi, saling kerjasama. Dan itu pun sebenarnya jangan memutuskan sendiri. Sudah sebulan latihan, dua bulan latihan, kok yang asam urat, ya periksa asam urat tiap hari, yang kolesterol, tiap hari juga dites, yang gula, tiap bangun tidur, sehari sekali saja, nggak usah maniak, sehari sampai 5-6 kali dites. Kalau rata-ratanya terlalu ngedrop sampai terlalu turun, segera hubungi dokter, sampaikan keadaannya, biar dokter yang memutuskan. Dosis dikurangi atau obat dikurangi. Jangan memutuskan sendiri. Tapi targetnya adalah kita bisa sehat tanpa obat. Karena saya, ini aku mungkin saya cerita dulu ya, 2009 sudah lama, 2009 gula saya 400-an. Jadi ini mewakili dari yang biapet. Lalu, waktu itu saya mengambil keputusan radikal, dengan gula 400 itu, dokter bilang ya insulin, obat. Memang ibu saya juga diabetes. Akhirnya saya memilih waktu itu dokter Tang Sukien, dokter Elisabeth Subrata, dokter Peresia Pohi, itu orang-orang yang saya banyak konsultasi, baca bukunya, dan sebagainya. Jangan singkat cerita, radikal memang sejak awal tidak mau dengan obat. Walaupun dokter bilang, sudah kasep, sudah terlambat. 400, ya tinggi banget. Tapi asetusinya sudah 12, 11,5. Bapak harus obat dulu, kalau sudah turun, baru dibantu dengan pola makan. Saya waktu itu nekat. Tidak. Lalu singkat cerita, berat badannya turun, gulanya tidak turun-turun. Karena stok di badannya terlalu banyak, dalam bentuk lemak. Sampai berat badan 76, jadi 62. Mencapai berat badan ideal dalam waktu satu tahun. Ketika berat badan ideal, baru dengan pola-pola yang lain, singkat cerita, ya tercapailah saya bisa tanpa obat 8 tahun. Jadi betul-betul tidak pakai obat. Dan gulanya bagus di bawah 100, kalau bangun tidur, habis makan 150. Saya pikir bahkan saya sudah sembuh. Tapi 2017, ternyata gula saya naik lagi. Ya mungkin karena merasa sembuh, makanya ngawur lagi. Dari situ saya belajar bahwa pola hidup itu seuntuk seumur hidup. Makanya sekarang ini kita belajar pola hidup, yang Bapak-Ibu akan jalankan selama hidup. Bukan pola mati. Pola hidup itu, gaya hidup itu, sampai kapan ini Pak? Selama hidup. Namanya juga pola hidup. Karena ketika saya melanggar pola hidup, yang sesuai keunikan saya, DNA saya, gula saya naik lagi. Waktu itu tahun 2017, saya pikir faktor usia. Ya sudah lah minum obat, enggak apa-apa. Satu, sama satu, singkat cerita, dua tahun lalu, untuk obat diapatnya sudah empat butir sehari. Limeberit, empat miligram. Januvia, eh, Januvia, serat lima puluh miligram. Lalu, glukopak atau metformin, pagi seribu, malam seribu. Sampai saya ketemu metode-metode ini. Lalu sekarang, dari empat ini, sehari diminum cuma satu, itu pun separuhnya. Jadi yang glimeberit cuma dua miligram, bukan empat. Januvia, lima puluh, dipotong dua. Yang metformin, lima ratus miligram, dipotong dua juga. Itu pun diantara itu, sehari cuma satu. Sebenarnya saya sudah bisa lepas, karena gulanya di bawah 120 kalau pagi hari. Tapi saya pikir, kalau kadang-kadang makan agak longgar sedikit, biar lebih stabil, lebih bagus stabil, daripada tidak minum, tapi fluktuatif. Mudah-mudahan satu-dua bulan lagi bisa lepas total. Nah, itu sedikit cerita, yang melatar belakangi, lalu akhirnya dengan pengalaman itu, dalam hal pola-pola hidup sehat, saya dijalani dari 2009. Nah, yang olah nafas ini, ini malah baru sebenarnya. Baru semulai September tahun baru. Nah, lalu apa yang akan saya ajarkan, kita jelajahi hari ini, kita akan belajar adalah, yang utamanya adalah regenerasi sel. Jadi, Pak, ini olah nafas ini untuk sakit diabetes, bisa sembuh nggak? Asam urat bisa sembuh nggak? Sarap kecepit bisa sembuh nggak? Pankera saya bisa sembuh nggak? Saya kanser bisa sembuh nggak? Mungkin kalau saya bilang sembuh, bisa-bisa diangkep sama IDI. Jadi, sebenarnya tidak boleh mengatakan mengobati. Tapi kenyataan saja banyak orang sembuh. Jadi, memang ada olah nafas khusus untuk diabetes, namanya MOBI. Saya juga pernah ikut secara Miracle of Bread Indonesia. Saya ngajak teman-teman, tapi banyak yang ditolak, kenapa? Karena tidak diabetes. Nah, itu mengkhususkan diri untuk diabetes. Saya juga punya teman olah nafas untuk kanser. Atau teman saya bukan mengadakan. Teman saya yang kena kanser, lalu dia mengambil keputusan, setelah dia kanser utama, stadium 2, kemo dan radiasi ke Penang. 1 miliar habis. 2 tahun tambuh lagi, Singapura. 2 miliar habis. 2 tahun tambuh lagi, sudah stadium 4. yang nekat loh. Tidak kemo, tidak radiasi. Pola hidup sehat, olah nafas. 2 tahun lagi, tubuhnya di-scanning, bersih. 3 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi, tubuhnya di lab ke rumah sakit, bersih dari kanser. Dia menikah, mempunyai anak. Jadi, banyak kisah-kisah kesembuhan. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa ini menyembuhkan ini dan itu. Nanti kalau Bapak-Ibu sembuh saja, Bapak-Ibu cerita, itu boleh. Tapi, kita penyelenggara tidak boleh mengatakan ini untuk mengobati, ini dan itu. Kalau secara medis. Jangankan saya, dokter terawan saja, bikin vaksin, tidak boleh ditatakan untuk menyembuhkan. Atau yang dikenal dengan cuci otak, itu kan dikasih infus, dikasih vitamin atau antioksidan tertentu, lalu dialirkan. Kalau dibilang mengobati, dianggap melanggar peraturan. Copot dari Mak Maidi. Karena memang ada pakem-pakem kedokteran yang saya juga menghargai. Jadi, saya menghindari istilah-istilah bombastis untuk menjamin atau menjanjikan. Tetapi, kalau kita bisa membuat tubuh kita yang memang punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri atau self-healing, di mana memang manusia itu mengalami regenerasi sel. Kalau enggak, tua lalu mati. Maka, regenerasi sel ini terjadi di mana? Di mana saja yang rusak. Regenerasi sel ini terjadi di pankreas, berarti sembuh dari diabetes, dan seterusnya. Tapi, untuk regenerasi sel ini dibutuhkan banyak sekali faktor. Itulah kenapa pelajarannya itu pola hidup sehat. Karena tidak bisa cuma satu faktor. Jadi, selama 12 minggu, kita akan belajar supaya tubuh kita sehat awet muda itu apa saja. Yang pasti, kita mulai jalan yang paling gampang dan paling jarang diajarkan dokter. Dokter yang lain mengajari yang lain-lain. Untuk regenerasi sel ini butuh kondisi ideal. Kita mulai dengan saturasi ideal 100% dan pH ideal, pH darah 7,35-7,5. pH darah itu tentu akan susah. Dia bisa dites ke lab, cek gas darah. Maka, nanti akan saya post di grup. Beberapa grup saya sudah post. Bapak-Ibu beli oximeter. Saya punya sampai 4 berbagai macam merek. Nanti saya akan rekomendasi merek mana yang bisa 100%. Karena ini hanya bisa 99%. Karena memang lampunya cuma 2. Jadi, bagaimana mau 100? Lampunya 2, pentoknya 99. Nanti Bapak-Ibu selama latihan ini beli alat sehingga bukan sugesti. Saya rasa enak, Pak Jarot, kalau olah nafas. Rasa itu kan beda-beda. Coba dicek pakai alat oximeter. Benar loh, dulunya 96 jadi 98. Dulunya 98 jadi 100%. Jadi, memang dengan olah nafas, itu saya berani jamin. Kalau sembuh itu dampaknya. Yang tadinya kena COVID, sampai 2-3 bulan long COVID, paru-parunya sempat rusak. Bahkan setelah sembuh COVID-nya, paru-parunya bercak-bercak. Sehingga sekarang saturasinya 95, 94, 96. Kayak saya, paru-paru 7 tahun. Dulu saya, sebelum pelatihan olah nafas ini, saturasi saya 95, 94. 95, 96. Sampai dokter yang ngetes, Pak. Ini Bapak kelas 94 terus ke rumah sakit, Pak. Ini 95, 94, 95. Begitu 96, dia catat 96. Itu ada 3 tahun kali rajin ngetes. Sampai saya ketemu metode olah nafas ini. Sekarang kalau dicek, 98. Kalau latihan, bisa lihat di video saya, kalau saya olah nafas, satu dengan saturasi gitu, dengan 10 kali 50 kali tarik, sudah 100%. Karena saya pernah 7 tahun sakit paru-paru. Yang pasti dari olah nafas, itu saturasi 99, 100%. Memang tidak langsung hari ini latihan. Tapi hari ini latihan, itu pasti naik 2 poin. 95 jadi 97. 96 jadi 98. Nanti sebulan kemudian, dengan cepat sekali bisa 100% kalau yang alatnya 3 digit. Lalu yang juga pasti lewat olah nafas, itu pH-nya naik. pH apa yang kita ukur? Kalau pH darah, tiap hari olah nafas, maka tiap hari cek pH darah, betulnya, kalau pro dia mahal. Maka walaupun berbeda, tapi mengindikasi, yaitu pH urin. pH urin pasti lebih asam daripada pH darah. Itu kan sampah dari metabolisme tubuh. Cairan disaring dikinjel, sampahnya dibuang, asamnya dibuang, maka pH urin pasti lebih rendah daripada pH darah. Dan pH urin itu fluktuatif. pH darah stabil. Untuk menjaga pH tubuh, pH darah stabil, maka asamnya dibuang. Kebanyakan orang itu jangan yang, jarang sekali yang manusia itu alkalosis atau ke pH-nya ketinggian. Nah, mewat olah nafas, nanti selain beli oximeter, saya akan post di grup, untuk grup yang belum saya post, Bapak-Ibu beli pH meter. Belinya di mana? Bukalapak, Sopi, Tokopedia, Apotek. Jadi, saya tidak ada, dalam WA grup ini, saya tidak ada jualan alat, tidak ada jualan suplemen, tidak ada jualan obat. Ada juga yang curiga, ini gratis, sejujurnya pasti suruh jualan, beli suplemen nih. Tidak ada. Nanti kalau saya menyarankan makan vitamin C, buah kiwi, buah kiwinya beli sendiri. Tomat itu bagus, bagian prostat. Tidak jangan beli sama saya, tomatnya, beli di mana? Terserah, beli di mana? Tanya saya. Jadi, tidak ada jualan sama sekali. Ada pun nanti, ada yang saya kasih tahu, apa yang harus membayar. Yang pasti, kalau oximeter, beli. Belinya di mana? Tokopedia. Jadi, Bapak-Ibu, siapkan oximeter, sama pH meter. Nanti bisa dicek. Sebelum praktek olah nafas, dicek, kencing, urin, pH-nya berapa? 7 atau 6. Minium, kista, kanker, diabetes, biasanya di bawah 6. Apalagi bangun tidur. Saya dulu begitu, pH saya 5,5, 5,5. Makanya orang diabetes itu komorbit. Kenapa? Karena virus itu, juga kanker, subur, hidup di pH di bawah 6. Makanya orang diabetes komorbit virus. karena pH-nya langsung tidur, di bawah 6. Sekarang saya di atas 7. Kalau minialnya 7, olah nafas. Selesai-selesai, 7,6. Bapak-Ibu 6, olah nafas. Selesai olah nafas. Kencing lagi, dites 7. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi, lewat olah nafas, kita dapatkan apa? Yang pasti. Yang pasti itu adalah saturasi dan pH ideal. Ini akan membuat regenerasi sel mencapai kondisi ideal dari segi saturasi dan pH. Tapi regenerasi sel juga butuh nutrisi yang tepat. Maka butuh genomic diet. Nanti yang genomic diet itu minggu ke-5, ke-8, pokoknya tidak buru-buru. Itu nanti yang ajar dokter. Bukan saya. Kalau saya, dokter. Bukan dokter. Dokter. Genomic diet itu diet berdasarkan keunikan. Jadi kalau ada 500 peserta, ada 1.000 peserta, maka menu-nya 1.000 macam, polanya 1.000 macam. Tiap orang beda-beda. Jadi diet itu macam-macam. Ada yang misalnya diabetes, diet keto, sembuh. Ada. Tapi ada yang kolesterolnya melambung. Setruk. Repot. Ada yang asam muratnya melambung. Repot. Jadi tidak cocok untuk semua orang. Maka yang cocok adalah memang satu-satu di tes DNA-nya. Nah, ini nanti memang Anda berbayar. Bayarnya ke siapa? Ya, ke lab DNA. Tapi kalau mau daftar lewat saya boleh. Siapa yang harus tes? DNA. Tentu yang bermasalah kesehatan. Kalau Bapak-Ibu sehat-sehat saja sebenarnya tidak perlu. Nanti pakai ilmu diet-diet yang umum kayak yang diajarkan dokter Tang Sutien, Elisabeth Subrata, sama Pak Yohanes Sunardi, itu ya sudah cukup. Tapi kalau yang misalnya punya masalah berat badan, sudah diet, tidak kurus-kurus. Atau kurus, sudah mau makan apa, tidak gemuk-gemuk. Nah, itu tes DNA. Makanannya nanti berdasarkan tes DNA, maka dokter DNA sama dokter nutrisi berkolaborasi menyusul meal plan. Makan apa disarankan. Bukan saya. Dokter. Bayarnya sama siapa? Bayar sama dokter. Tapi saya ada jasa untuk pendaftaran hal seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya regenerasi sel terjadi itu bahkan dapat nutrisi yang tepat. Tapi nutrisi tepat kalau pH-nya rendah, saturasi rendah, ya susah. Makanya kita semuanya. Nah, nanti yang saya akan ajarkan apa lagi? Untuk regenerasi sel ini kan butuh asam amino rantai pendek. Atau protein rantai pendek, yaitu asam amino. Kalau dijual biasanya W, tapi mahal. Nanti Bapak-Ibu saya ajari, bikin sendiri W, bahan bakunya dengan susu atau susu almon atau susu sapi tapi di fermentasi. Sejak 2009 saya sudah produksi untuk diri sendiri dan Bapak-Ibu saya akan ajari supaya bisa bikin protein yang murah dan sehat karena selain proteinnya dipecah-pecah, laktosanya dipecah-pecah, jadi banyak orang kan kalau dari hasil tes DNA misalnya gitu, wah ini laktos intoleran. Kalau makan susu, minum susu, mencret pasti, kentut pasti, mules pasti, kenapa? Laktos intoleran. Nanti Bapak-Ibu masih bisa minum susu, tapi susunya dirubah dulu. Tidak susu lagi, menjadi yogurt atau kefir. Saya ajari nanti bikin kefir. Benih kefirnya beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, saya nggak jualan benih, nggak jualan apa-apa. Saya berbagi ilmu saja, dulu juga saya minum susu itu kentut, melulu. Sekarang, saya nggak minum susu, saya minum kefir. kalau dokter kayak Tansut Yen gitu, marah kalau orang minum susu. Susu sapi tuh buat anak sapi. Tapi kalau kefir yogurt boleh, karena sudah dirubah oleh mikroba baik, menjadi produk yang berbeda. Nah, itu nanti kita akan belajar juga. Saya akan ajarin, Bapak-Ibu, termasuk dengan teorinya, prakteknya, workshopnya, bagaimana kita bikin kefir. Kenapa? Karena selain asam amino, maka probiotik ini, mikroba baik itu juga akan memproduksi enzim. Enzim itu adalah katalis untuk terjadinya, membangun misalnya, antibody. Antibody itu kan, memperkuat sistem imun. Kalau kita bicara bukan perkenalisi sel ya, kita bicara imun, maka imun itu, yang melawan COVID itu, sebenarnya antibody. Tapi antibody itu butuh protein, ditambah, harus ada katalis enzim. Enzim selain produksi oleh tubuh, juga dibantu bisa juga oleh probiotik. Supaya regenerasi sel, kita butuh vitamin, mineral, antioksidan. Tapi misalnya, yang diabet, mau ngambil vitamin, mau ngambil antioksidan dari buah, gulanya tinggi, nanti saya ajarin memfermentasi buah. Jadi aneka macam buah, makin lengkap buahnya, makin lengkap antioksidannya. Vitamin C, antioksidan. Karotene, antioksidikan. Beta karotene, antioksidan. Ribu plafin, antioksidan. Nah, kita mau antioksidan yang lengkap. Maka buahnya macam-macam. Enggak, Pak. Saya kalau makan buah, saya diabet, gula saya melambung tinggi. Maka kita fermentasi, supaya karbohidratnya berubah menjadi asam organik. Kalau jadi asam, kecut, nanti kita capek-capek olah nafas, pH-nya turun dong. Tubuh kita enggak begitu sih, ada metabolisme tubuh. Kalau Bapak-Ibu ingat pelajaran waktu SMA dulu, kalau makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Begitu kita mengunyah, lambung itu sudah siap-siap produksi asam HCL. Karena dalam lambung itu, pH harus 2,85 sampai 3. Jadi, Bapak-Ibu, misalnya makan atau minum yang alkali, bersama dengan makanan, sampai di lambung akan ditigakan. Artinya, makin tinggi pH-nya, asam lambungnya makin banyak diproduksi. Kecuali minum air alkalinya 2 jam setelah makan, atau 1 jam setelah makan. Tidak bersama dengan makan. Makan minumnya dikit saja. Atau makan, minumnya jus pro atau kefir, yang pH-nya 4, 5. Sehingga makanan dicampur dengan jus pro dan kefir, yoghurt, yang pH-nya rendah, dicampur jadi 1 di lambung, mungkin sudah jadi 5 atau 4. Tubuh akan produksi asam lambung, supaya di lambung itu kayak direbus. Sudah suhunya lebih tinggi, pH-nya 3. Tulang yang keras pun akan luna, akan hancur. Dicerna dalam lambung, dan pH 3 itu membuat bakteri mati. Ya, 2,85 sampai 3. Nanti keluar dari lambung, kan asam lambungnya mungkin ditarik lagi sama lambung ya. Jadi, keluar lambung diusus, ke darah, pH-nya sudah 7 lagi. Jadi, tidak perlu takut minum kefir, minum jus pro, nanti pH-nya rendah lagi. pH darah akan stabil. Di lambung, pH-nya 2,85 sampai 3. Keluar dari lambung, apalagi sudah sampai ke darah. Sudah pH-nya sudah 7,35. Kencing, pH-nya 7,35. Jadi, metabolisme tubuh akan mengatur tubuh kita alkali. Nah, makanya nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat minuman yang kaya vitamin, kaya antioksidan, 1 mili di tes di lab IPB, 3.980 unit. tinggi sekali. Karena buahnya macam-macam. Kita akan ajarin membuat fermentasi buah, yang namanya jus probiotic. Ini untuk asupan, vitamin, mineral, antioksidan. Karena ada diet yang diajarkan, ya boleh sih, kayak diet keto atau pola makan baru, namanya keto itu kan, malah nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan bumbu. Maksimum 2 bulan. Lebih dari 2 bulan sudah berbahaya buat kesehatan. Mertua saya, ya mertua. Besar saya itu masuk rumah sakit gara-gara diet PMB atau diet keto. Dan dokternya marah, kenapa nggak makan sayur. Ada lagi yang menghubungin saya, Pak, saya sekarang ditanggungin sama dokter, kenapa? Prostat. Sudah punya gejala prostat, nggak makan sayur, nggak makan tomat, hancur deh prostatnya. Sudah agak parah lagi, sudah lebih dari 2 bulan. Jadi hati-hati dengan diet. Terutama yang sudah umur 50 tahun ke atas. Kalau masih muda, nggak apa-apa. Diet keto, nggak cocok. Hanti diet meditarian, nggak cocok. Udah tua, 60 tahun. Nggak cocok. Mau ganti, udah kebunusnya truk. Jadi hati-hati dengan diet yang radikal. Kalau dokter mengatakan kayak keto aja maksimum 2 bulan. Kalau saya malah nggak setuju. Merti paling bagus itu diet genomik. Diet sesuai dengan DNA. Kan tes DNA sekali seumur hidup. Karena DNA nggak berubah-ubah lagi. Tapi dengan begitu kita tahu makan yang tepat itu apa. Sama-sama mau low-carbo, high-protein. Tapi protein dari ikan atau daging. Atau protein dari, ternyata DNA kita lebih cocok protein dari kacang-kacangan. Nah itu yang bisa menjelaskan atau menganalisa adalah kalau Bapak-Ibu dites DNA. Tapi kalau Bapak-Ibu tidak punya alergi, makan gampang, sehat-sehat aja, mau pola hidup sehat, dia tambah ini, ya nggak perlu tes-tes DNA segala. Tapi kalau misalnya orang tuanya cancer, nah kagaknya cancer. Lalu punya anak atau diri sendiri cancer. Punya anak lima. Lima-limanya di larang makan daging merah. Kasian dong. Nggak menikmati hidup. Kalau lima anak ini ternyata satu ada DNA cancer, nah itu aja yang pola hidup yang cocok buat orang yang keturunan cancer. Jadi tes DNA itu tidak menyembuhkan. Tapi tes DNA itu membuat kita bisa menyiasati. Oh ternyata saya makan yang cocok ini supaya penyakit DNA-nya itu nggak muncul. Karena Bapaknya cancer. Wah saya takut, jangan-jangan saya ada DNA cancer. Dites ada. Jangan khawatir. Nggak akan muncul itu cancer. Anda olah nafas tiap hari, pH-nya 7,35. Bahkan coba. Banyak dokter sepakat. Dicari di Google, di YouTube, pasti ketemu. Bahwa cancer itu akan mati kalau pH-nya 7,35 sampai 7,5 selama tiga bulan. Itu cancer mati. Yang tidak sepakat, itu kan cara menaikkan pH. Ada dokter yang setuju. Bagus minum air alkali. Ada dokter yang bilang. Jangan. Nanti perutnya begah. Di labung harus tiga kalau malah minum air yang alkali. Yang diperbaiki metabolismenya. Nah itu pro dan kontra. Saya nggak mau ikut-ikutan pro dan kontra. Tapi kalau saya mau minum air alkali boleh, tapi jangan pas makan. Kenapa? Kalau pas makan, pagi, siang, malam, makanan itu lambung mendeteksi yang masuk makanan, dia produksi asam HCL. Atau jamnya biasa produksi asam HCL, terlambat makan, dia tetap produksi. Makanya orang yang ada GERD, nggak boleh telat makan. Tapi yang GERD, olah nafas ini bagus banget. karena yang orang GERD itu kan pH-nya rendah. Begitu olah nafas, pH-nya 7,35. Sembuh. Jadi banyak hal yang akan terjadi, kesembuhan yang terjadi, walaupun saya tidak bisa mengobati. Tapi melalui kita lakukan apa saja untuk regenerasi sel ini. Nah, dalam paket nanti akan ada yang namanya, untuk regenerasi sel ini butuh istirahat yang cukup. Maka akan ada satu minggu kita bahas mengenai deep sleep. Ada dua minggu kita akan bahas olahraga, tapi olahraga yang spesifik. Karena olahraga yang lain sudah diajarkan banyak orang. Atau kalau mau yang betul-betul olahraganya tepat, ada juga tes DNA untuk sport. Jadi saya ini cocoknya olahraga yang model renang, jalan kaki, atau badminton, tenis meja, lari. Itu tiap orang beda-beda. Kalau nggak cocok, apa yang terjadi? Pernah dengar orang badminton lalu serangan jantung? Orang lari serangan jantung? Orang sepeda serangan jantung? Karena dia sebenarnya berolahraga yang tidak sesuai dengan DNA-nya. Tapi kalau Anda bukan mania olahraga, mungkin nggak perlu tes DNA olahraga, karena tes itu ada bayarnya. Dan bukan ke saya. Tapi nanti yang saya ajarkan olahraga yang bisa untuk semuanya, yaitu olahraga stretching. Tapi olahraganya itu nanti dilakukan sambil berolah nafas. Hari ini kita penjelajahan materi secara umum, supaya dapat gambaran keseluruhan. Kita 12 minggu lama banget, ngapain aja sih? Kita akan belajar juga olah hati, olah pikiran. Karena ini semuanya secara keseluruhan akan membuat reknasial terjadi, lalu awet moda. Jadi 12 minggu itu, tiap minggu kita belajar beda metode. Dibandingkan waktu saya belajar olah nafas, tiga bulan, tiap bulan bayar 100 ribu. Selama tiga bulan, metodenya sama. Jadi latihan barengnya, jawabannya dimulai, ya itu lagi. Minggu kedua, itu lagi. Minggu ketujuh, bahkan ada orang yang bayar cuma satu bulan. Jadi sudah. Saya pikir tiga bulan itu, ternyata begitu bulan minggu kelima, gabung lagi dengan anggota-anggota yang baru masuk. Ya itu lagi. Jadi tiga bulan metodenya cuma itu lagi. Satu metode aja. Nah, Bapak-Ibu dengan saya nanti 12 minggu, 12 metode, jadi tiap minggu metodenya beda-beda, ilmunya beda-beda. Nah, apa saja? Sekarang saya akan terangkan apa saja. Sekaligus menjelaskan, tapi intinya adalah akan bermuara, kita mencapai regenerasi sel, lalu sehat awet moda. Nah, sebelum kita menjelajahi 12 minggu itu apa saja, urutannya, saya kasih contoh hasil dari pola hidup sehat yang saya lakukan dari tahun 2009, semuanya ini, kecuali olah nafas. Itu baru September tahun lalu. Tapi yang lain, sudah 2009. Hasilnya apa? Misalnya, tahun 2021, tahun lalu, awal tahun, saya tes usia, tes namanya tes usia metabolisme, atau usia biologis. Saya 46. Akhir tahun, saya usianya ini jadi 45. Tahun ini juga saya sudah tes, umur saya 45. Tapi tahun ini umur saya 60 tahun. Umur itu dihitung dari mana? Yang hitung komputer. Tapi berdasarkan visceral fat berapa, body fat berapa, total fat berapa, ototnya berapa. Tapi cukup banyak dipengaruhi visceral fat. Dulu saya masih 8, sekarang sudah 7. Visceral fat itu adalah lemak yang membungkus organ vital. Jadi misalnya jantung. Supaya kalau jatuh, tidak luka, ada bantalannya lemak. Sama juga paru-paru, ginjal, emperdu, semuanya ada lemaknya. Jeruan itu ada lemaknya. Kalau jantung dibungkus lemak yang banyak, dia kerjanya berat. Kalau lemaknya banyak, lemak visceral fat, nanti akan diukur, pasti umurnya tua. Karena kalau orang yang lemaknya terlalu banyak, overweight, terutama lemak yang membungkus jantung, maka dihitung sama alat, ini bakal cepat mati, jadi umurnya tua. Saya dites pakai umur biologis. Saya lahir 60 tahun yang lalu. Tapi menariknya begini, 2009, tadi saya cerita ya, itu tonggak saya komitmen program seperti ini. Terutama dokter Tansut Yen. Umur saya waktu itu 2009 itu 46 tahun. Lalu tahun depan tentunya umur saya 47, 48, 49, 50, usia biologis dan usia sejarah. Usia biologis atau usia metabolik namanya. Usia metabolik. Dengan usia sejarah, lahir 46 tahun yang lalu, maka tahun berikutnya 46, 47, 48, 49, 50. Usia tertinggi saya secara metabolisme itu 50. Setelah itu 50, 50, 49, 48, 48, 47, 46, 45. Tahun lalu sekarang 45 lagi. Jadi secara metabolisme organ tubuh saya, saya seperti orang 45 tahun. Saya lima bersaudara, kalau foto bersama keluarga, upan saya paling sedikit. Ada juga upannya, ini enggak pakai semir. Tapi ya ini apa adanya. Nah, ini contoh saja bahwa saya yakin dengan yang saya jalani. Saya yakin banget dengan apa yang saya hidupi. Bahwa paling tidak, pembandingnya kan tidak bisa saya dengan orang yang beda keluarga. Saya lima bersaudara, adik saya paling bungsu itu dengan kakaknya beda 12 tahun. Jadi saya dengan adik saya paling kecil itu bedanya 16 tahun. Kalau kami lima bersaudara foto bersama, maka orang itu, oh Pak Jarut itu ternyata anak bungsu ya? Bukan. Nomor dua. Di bawah saya masih ada, di bawah saya masih ada, di bawah saya masih ada. Paling bawah itu 16 tahun bedanya dengan saya. Wih, kok Pak Jarut kayak bungsu itu? Nah, itu dia. Pentingnya pola hidup sehat. Terbukti saya sehat dan saya amat muda. Jadi saya mau berbagi kehidupan. Kalau teori mau banyak. Saya punya teori juga, tapi saya lebih senang nanti berbagi yang praktis-praktis. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi supaya awet muda, sehat, bahagia, apa ya Pak yang kita pelajari? Kita mulai dengan yang gampang, yaitu bernafasnya dulu. Nanti yang soal diet segala macam, minggu ke-11 aja. Minggu pertama, minggu kedua, kita akan olah nafas. Dan yang metode dua ini harus latihan metode satu dulu. Tidak boleh langsung dua tanpa yang satu. Nanti kalau yang tiga, empat, lima ini boleh bolak-balik, nggak masalah sebenarnya. Tapi nomor satu dan dua, ini metode dari Wim Hof. Siapa itu Wim Hof? Ketik di Instagram, ketik di YouTube, ketik di Facebook, ketik di jurnal, akan ketemu karena Wim Hof ini adalah pengajar olah nafas dari Belanda yang sudah ngajar selama 40 tahun. Dan Wim Hof ini berbeda ilmunya dengan kelompok-kelompok padepokan, atau istilah yang lagi heboh sekarang viral, pawang hujan. Atau pencak silat, yang cari kesaktian. Ini beda. Wim Hof ini banyak membahas metabolisme tubuh, alkali, dan saturasi. Tapi yang sempat kontroversi dari Wim Hof ini adalah metode yang dua, yang namanya tahan nafas. Jadi metode satu itu disebut imun booster, atau kalau sejak Pak Tung Desem olah nafas Wim Hof, jadi Pak Tung Desem paling ingin dia, dia pernah kena COVID, lalu dia melakukannya metode Wim Hof, sehingga disebut juga Wim Hof ini olah nafas anti-COVID. Karena sangat ampuh ketika orang terkena COVID. Kenapa ampuh? Karena COVID itu, virus itu hidup di bawah pH 6,5. Sedangkan dengan olah nafas, 20 menit saja, langsung dites pH-nya 7,5. COVID itu nyalang paru-paru, saturasinya turun. Dengan olah nafas 5 menit saja, saturasi 100%. jadi maka disebut olah nafas imun booster, atau olah nafas anti-COVID. Itu nanti itu namanya metode satu. Nanti metode satu, saya pilihkan nama imun booster, kalau anti-COVID, nanti COVID sudah lewat, Anda tidak latihan lagi. Imun booster. Itu sangat efektif untuk menaikkan saturasi dan pH. itu hanya tarik dan lepas, 200 kali. Wip Hof itu tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Nariknya kenceng. Kalau itu sampai hidungnya agak anget-anget. Itu Wip Hof. Karena Wip Hof itu, ngapain? Hanya buang, enggak usah lewat hidung, mau tinggal buang racunnya. Makin cepat, makin bagus. Memang buang lewat mulut itu akan banyak menghabiskan uang air. Nanti haus. Ya kayak orang ngomong haus. Ya sudah, kalau haus, minum saja. Jadi Wip Hof tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Metode pertama, gampang, paling hanya kering-ingen. Tapi banyak juga yang cuma begitu. Dia bilang cuma, begitu melakukan, pusing, mua, kering-ingen, ngelayang, kesemutan, muncul. Enggak masalah. Nanti sebelum latihan akan ada pengarah dari saya, baik pengarah di WA Group atau sebelum latihan. Metode satu. Metode satu ini harus latihan selama satu minggu. Supaya apa? Supaya di metode dua nanti aman. Karena metode dua ini dikenal dengan teori hipoksia. Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen. Bapak-Ibu, pernah ada yang keluarganya COVID, anak saya kena COVID delta, pas rumah sakit penuh semuanya, saya melihat bagaimana ketika saturasi 90, anak saya sesak nafas, tersengal-sengal, itu berat sekali. Dan memang kalau saturasi sudah di bawah 92, itu sudah pasang tampung oksigen. 95, harus dilepas. nggak boleh terlamaan juga pakai baktabung oksigen. 92, pasang lagi. Di bawah 90, udah, gawat. Tapi Bapak-Ibu bisa lihat Instagram saya, YouTube saya, nanti saya dengan tunjukkan di tangan bagaimana saya punya saturasi 60. Penaturan juga 58, ada videonya. Dan saya tetap tersenyum, tetap tenang. Kenapa? Karena saya sudah latihan. latihan yang membuat saya, kalau saturasinya 60, saya tahan berapa detik, sampai tangan saya gemeter, lalu saya tarik nafas. Karena sudah latihan. Begitu tarik nafas, dari 50 ke 100 itu cepat sekali. Nah, yang bahaya, kalau Bapak-Ibu lompat. Karena saya tidak akan periksa. Ini latihan ini kan gratis. Yang ngapain diperiksa ini? Anggota grup Bapak Buka Nuda. Orang bagiin link Zoom-nya ke orang lain, jadi bisa masuk juga. Tapi berbahaya, kalau dia tiba-tiba tanpa latihan metode 1, langsung metode 2. Saturasi turun dari 70, tarik nafas. Saturasi tidak naik-naik. Bahaya untuk otaknya. Otak akan kekurangan oksigen. Saya punya teman dokter, banyak banget. Ajak ngobrol. Eh, Pak Jerot, hati-hati loh. Itu hipoksidia itu ada bahayanya. Kalau kekurangan oksigen, sel-sel akan terbuka. Namanya hiperventilation. Lalu kalau kelamaan kayak orang masuk angin karena selnya buka, atau kekurangan oksigen di otak. Ya, bisa rusak otaknya, Pak. Betul. Kenapa orang COVID berbahaya kalau saturasi sampai di bawah 90? Ya, otaknya kekurangan oksigen. Karena yang diserang paru-paru oleh COVID-19, sehingga saturasi turun. Artinya oksigennya rendah. Yang kekurangan otak. Ya udah, bisa pikun, bisa lupa, bisa ngeheng. Tapi tunggu dulu. Orang COVID itu satusi rendah selama 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Kita cuma beberapa detik. Nah, makanya nanti saya akan berikan link-link kalau yang suka belajar secara ilmiah, teori hipoksia. Yang menarik, ada tiga ilmuwan yang meneliti mengenai hipoksia dan memenangkan hadiah Nobel. Lalu, ada ulasan mengenai metode Wim Hof dihubungan dengan teori hipoksia. Bahwa ini bagus untuk kesehatan paru-paru. Variasi hipoksia, variasi saturasi dalam jangka yang pendek membuat kemampuan untuk menyerap oksigen luar biasa. Jadi, metode 2 itu ada bahayanya kalau belum latihan metode 1. Makanya nanti pasti akan saya ulangi saat kita mau latihan metode 2. Apa-apa bahayanya, apa-apa gejalanya, apa-apa persiapannya, supaya kayak gini ya, orang berenang, latihan berenang bisa tenggelam nggak? Bisa. Mati nggak? Bisa mati. Tapi tidak perlu takut kalau berenang itu dengan pelatih. jadi Bapak-Ibu tidak akan ada apa-apa selama Bapak-Ibu teman-teman ikuti instruksi khususnya metode 2 Wim Hof. Nanti saya akan ulangin, 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 tapi ini penjelasan dulu. Kita akan dua minggu belajar metode Wim Hof. Nanti tiap hari, terutama metode 1, dilanjutkan terus sampai minggu ke-12 pun sehari satu kali. Nah ini Wim Hof ini dari Belanda. Ia mendapat penghargaan internasional banyak sekali. sangat efektif untuk menyerah imunitas tubuh. Wim Hof adalah kalau dia dengan pelatih muridnya, yang kita ngajari olah nafas kan di seluruh dunia. Maka kalau dia ke Inggris, dia naik gunung di Inggris. Kalau di Amerika, ke arah gunung Amerika. Itu dengan 100 orang, 50 orang naik gunung salju, cuma pakai celana kolor. Ngeligo. Nggak pakai kaos. Jadi Wim Hof itu ada personat Instagram-nya ya. Dia mandi itu, Pak Mandi itu dikasih es batuk. Jadi dia dengan para muridnya itu bisa membuktikan bahwa dengan olah nafasnya dia bisa menghangatkan tubuhnya, sehingga dia tidak kedinginan di tempat bersalju. Wim Hof sudah 40 tahun tinggal di Eropa, dan selama 40 tahun musim dingin nggak pernah mandi air panas, dan dia tidak pernah pilek, dia tidak pernah batuk. Itu menurut saya prestasi kesehatan Wim Hof itu mengagumkan. dan saya belajar akhirnya lewat muter-muter-muter ketemu guru Wim Hof ini. Kalau Anda mau belajar ke Wim Hof juga boleh masuk Instagram-nya, nanti ada di situ. Belajar angkatan sekian, jangan kaget kalau ratusan dolar. Kalau mau murah saya aja gratis. Tapi saya belajar dari Wim Hof. Banyak metodenya, saya ambil dua. Lalu kita belajar apa lagi? Setelah dari Wim Hof, kita akan belajar nomor tiga sampai nomor sembilan, ini semuanya dari John Kabat Sin. Jadi, kita akan belajar olah nafas. Nomor tiga sampai sembilan, semuanya dilakukan sambil berolah nafas. Nomor sepuluh, itu nanti kita belajar fermentasi, genomic diet, mengenai diet yang tepat, kita belajar bagian yang tidur berkualitas. nomor tiga belas, nanti kita sudah di bawah angka dua belas, berarti pelajaran sudah selesai, nanti kita bukan tiap minggu, tapi sebulan sekali, kita kayak reuni, kita akan bergabungan, atau hanya rekaman YouTube, kita belajar mengenai relationship healing, atau personality healing. Tapi nomor tiga sampai nomor sembilan, ini semuanya ilmu dari John Kabat Sin. Saya akan jelaskan hari ini itu mengenai latar belakang. Karena saya sadar betul kita ini ada di Indonesia, dimana memang Indonesia ini atau Asia ini agamis, agamanya kuat. Tapi kalau agama kuat itu ya plus minus, semuanya diagamakan. Nah, dalam kelompok agamis, memang ada pro dan kontra mengenai olah nafas. Apalagi kalau kata yang digunakan itu meditasi. kalau Wim Hof memang tidak menggunakan kata meditasi, tapi ada juga dia kelas meditasi. John Kabat Sin juga menggunakan istilah meditasi. Makanya ada juga yang bertanya ke saya, Pak, ini bukan aliran sesat kan, Pak? Saya mencoba memilahkan agama guru dengan pelajarannya. Kalau ada orang matematikanya, guru matematika di ateis gitu ya, saya tetap akan belajar matematika kalau dia ahli matematika. Nah, di Eropa, di Amerika, di Australia, memang banyak orang ateis. Lalu mereka jiwanya kosong. Akhirnya untuk mengisi kekosongan jiwa, ya lari ke meditasi. Makanya meditasi sekarang lagi laku di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Tapi John Kabat Sin ini berbeda. Kenapa berbeda? Ini saya berikan istilah, saya yakin mempelajarinya dan mengajarkannya bagi saya ini aliran ilmiah. Kenapa ilmiah? Siapa sih John Kabat Sin itu? Profesor, dokter, dokter di Massa Suset Medical Center. Itu adalah fakultas kedokteran dari MIT. MIT itu Massa Suset Institute Technology. Kalau di Indonesia ada ITB, maka ITB-nya Amerika itu MIT. Itu universitas salah satu terbaik karena ada Harvard. kalau Amerika bilang yang bagus mana sih? Harvard, MIT, baru yang lain-lainnya ada. Tapi dua ini termasuk dua terbaik di Amerika. Jadi ini John Kabat Sin ini punya dokter dan dokter timnya pergi ke seluruh dunia, memang belajar juga dari India, dari Tibet, dari Thailand, dari Hindu, dari Buddhis, dari macam-macam mengenai olah nafas. Tapi karena dia dokter dan fakultas kedokteran dan juga siatri untuk John Kabat Sin-nya, maka semua ilmu itu dipelajari lalu dikemas dalam modul yang namanya MBSR. Memang di Amerika itu banyak orang stress. Di Indonesia juga banyak sebenarnya. Orang Indonesia itu kan nggak mau kalau dibilang misalnya sakit mental. Memangnya aku gila. Memang aku gila? Nah itu gila. Marah nggak terkendali apa nggak sakit mental. Tapi kalau di Eropa, Amerika itu orang dibilang sakit mental itu biasa. Kayak orang pilak aja diobati. Seperti dulu di Indonesia 10 tahun yang lalu kalau anak-anak diwakas psikolog itu ngapain? Emang anak kita gila diwakas psikolog? Padahal psikolog itu ilmu psikologi. Kita bisa belajar hal yang baik dari psikologi, mengerti keunikan diri. Nah makanya John Kabat Sin ini karena dia seorang psikiatri, mengerti psikolog, seorang dokter. Maka modulnya itu bagi saya menarik sekali. nanti kita akan belajar misalnya. Saya lompat nomor 5 dulu. Self-image terapi. Ini nanti ada 2 sesi. Di mana di situ nanti akan ada masuk mengenai pelajaran psikologi, mengenai self-image, atau self-esteem, atau gambar diri. Akan masuk mengenai sanggungin, pragmatik, melankolik, mensyukuri keunikan diri dari sisi psikologi. waktu personality, nanti kita akan belajar mengenai Myers-Brite Type Indicator. Personality dari MBTI. Myers-Brite Type Indicator. Memang personality bisa banyak ilmu, tapi nanti itu yang saya ambil, ilmu-ilmu yang Bapak-Ibu, saya bisa berikan link untuk assessment gratis. Jadi sebelum atau sesudah, sebelum paling bagus ya, olah nafas sambil memulihkan mindset, maka mindset terutama terhadap diri sendiri, kita assessment diri kita itu secara psikologi, termasuk apa sih? Dominant, intin, stabil, atau cermat. Dan seterusnya. Personality kita itu apa sih? Kalau saya tahu, saya ENFP, istilahnya ISTJ. Anda nggak ngerti begini-begini, nanti bakal mengerti, sehingga tahu keunikan diri secara personality. Kenapa demikian? Karena banyak masalah kesehatan juga berawal dari masalah kepribadian. Banyak kesehatan, penyakit, muncul berawal dari stres, dari gelisah. Teman-teman yang sudah ikut MOBI, karena saya juga pernah di MOBI, mungkin dengar istilah glucogenesis itu sudah tiap minggu diucapin. Sudah dietnya ketat, olahraganya ketat, dietnya malah sampai nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Olah nafas, gulanya masih naik, glucogenesis. Melonjaknya gula, faktor pikiran dan perasaan. Tapi gimana cara mengatasinya? Nah, John Kabat Sin, ilmunya dari John Kabat Sin ini nanti akan mengatasi masalah-masalah perasaan, masalah-masalah pikiran, supaya kita bisa mengolah raga, mengolah makan, mengolah menu, mengolah hati, mengolah pikiran. Dengan demikian, maka kesembuhan terjadi, karena memang kita pelajari, dan kita atur, kita olah semuanya. Olahraganya lewat body stretching, ini nanti banyak orang yang latihan 2-3 minggu, sakit pinggang sembuh, saraf kecepit sembuh, pebas sembuh. Tapi ketika mulai bicara mengenai self-image, inner healing, mindset terapi, apalagi nanti masuk di personal terapi, penyakit-penyakit psikosomatis, insomania, susah tidur, jantung berdebar, berdebar tidak teratur, karena nanti kita akan pelajari lebih detail bagaimana tubuh itu ada yang namanya hormon. Hormon itu banyak banget. Yang terkenal zaman COVID kan sitokin. Ketika orang berlebihan sitokinnya, malah imun drop. Tapi ada hormon kebahagiaan, kayak dopamine, lalu serotonin, oksitosin. Ini hormon-hormon yang luar biasa, adrenalin. Tapi juga tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nanti saya akan post juga di grup minggu demi minggu, satu demi satu. Satu hormon saja, misalnya adrenalin itu mempengaruhi organ ini, jantung, segala macam. Kalau kelebihan, bisa gampang berkeringat, kalau kekurangan, jantungnya tidak teratur. Itu dari hormon saja, pengaruhnya di situ. Nah, olahraga ini akan membuat hormon itu imbang. Nanti masuk saja, coba kayak halodok, atau apps-apps kesehatan. bagaimana cara menyeimbangkan hormon? Ya, pasti ada obat, vitamin, suplemen, pasti ada di situ masuk meditasi. Nah, saya tidak suka istilah meditasi. Kita pakai istilah olah nafas. Yang membuat kita bisa mengolah, bukan hanya nafas, tapi hati, pikiran, mindset, perasaan. Di metode John Kappertsin ini, saya menemukan lengkap. Di metode yang lain, saya sudah jelajahi banyak, sekolah-sekolah olah nafas. Tapi, terus terang, bagi saya, metode John Kappertsin, profesor, dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika, ini bagi saya, sumber yang sangat meyakinkan. Karena saya yakin, saya ngajarnya juga yakin. Jadi, kita akan belajar metode olah nafas, yang menurut saya, bagi saya pribadi, sumber yang tepat. Di mana kita akan belajar metode tiga, body scan, segitiga ini banyak. Sebenarnya, dari tempat lain juga banyak. Cuma nanti dikombinasinya dengan gilin terapi. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Inilah secara keseluruhan, materi kita, selama 12 minggu. Jadi, tiap minggu beda metode. Tiap minggu, kita akan mulai tepat waktu, kalau selama puasa jam 8, kalau selesai puasa 7.30, memang ada grup lain, yang hari Sabtu pagi. Ada grup lain lagi, yang Sabtu jam 9. Nanti kalau pelajarannya itu bisa untuk tidak pakai urutan, saya akan undang juga yang malam datang di Sabtu siang, misalnya begitu. Tiap minggu, akan ada pengarahan 30 menit, jangan terlambat, karena kita mulai tepat waktu, dan kita selesai 90 menit. Yang hari Sabtu, yang hari malam, kita akan coba lebih pendek, karena kalau terlalu malam, saya juga punya jam tidur. Saya jam 6 sore, makan terakhir, gosok gigi, jam 6 sampai ditidur, saya hanya minum air putih. Saya kalau nggak ada yang mendesak, jam 10 malam, saya tidur. Sampai jam 4, jam 5 pagi. Itu udah kayak mesin, berjalan teratur. Dulu saya insomania, karena dulu saya kerja ekspor, selama 8 tahun bisnis saya ekspor. Namanya ekspor, kalau kita malam, bayar baru siang. tergantung negara mana. Jadi saya biasa kerja sampai jam 1, jam 2 pagi. Kerusuan 98, ekspor saya hancur. Tapi karena kerja ekspor selama 8 tahun, membuat saya tidak bisa tidur sebelum jam 1, jam 2 pagi. Dan itu yang merusak badan saya juga. Ya, bad, dan sebagainya. Tapi saya bisa membuat sekarang, saya mau tidur jam berapapun, saya bisa. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa. Karena olah nafas, salah satu kejalannya itu apa? Cantu. Habis alah nafas, ngantuk. Pesertanya akatan sebelumnya, insomania, sembuh. Pak, saya gak pernah bisa tidur sia. Habis sekarang, habis olah nafas aja sudah, Kasih 200 kali, Pak. Baru 100 kali, ngantuk. Babas tidur. Baguslah. Jadi, banyak hal akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pasti, ya kita berharap semuanya, yang terjadi adalah kesembuhan. Lewat semua program ini, kita akan belajar minggu demi minggu. Satu minggu, kita belajar satu topik saja. Jadi, kalau kita nanti lagi membahas, katakanlah, metode dasar satu. Ya, seminggu itu saya akan posting hal itu. Kita belajar metode dasar dua, atau yang citra diri. Penjelasan citra diri ini, saya ngomong begini, sampai lima sesi juga gak selesai. Maka, saya akan selesaikan tetap hanya dalam 30 menit. Pokoknya, polanya adalah 30 menit pengarahan, 30 menit praktek, 30 menit tanya jawab, selesai. Yang bertanya masih ada 50, masih ada 20, masih ada 10, tetap jam, kalau yang jam setengah lapan mulai, jam sembilan, mati semuanya. Udah, gak ada foto bersama, gak ada siapa-siapa, selesai. Tapi, pertanyaan yang tidak terjawab, saya akan copy dari chat, saya akan jawab di BA Group. Pertanyaan itu dari mana saja, diposting di semua grup. Jadi, dengan demikian, menurut saya, akan efektif sekali. Kalau ada pertanyaan yang mendesak, Bapak-Ibu, boleh jawab di saya, nomor saya, admin WA Group itu saya sendiri. Saya gak punya sekitaris, saya gak punya asisten, saya rambu, tapi kerjaan saya banyak. Saya sudah posting di WA Group, kerjaan saya apa saja, saya abrek-abrek, melukis, direktur LSP animasi, sekarang jadi direktur program, TV Eljon, untuk Indonesia membangun. Belum lagi, kalau jadi, akan jadi konsultan untuk perusahaan minyak sawit, di Kalimantan, sebulan sekali saya harus di Kalimantan. Belum lagi, saya pendiri, dan juga direktur sekolah, Happy Holy Kid, kalau 66 cabang di Indonesia ini, jadi urusan saya banyak banget. tapi kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, misalnya nanti, Pak, saya olah nafas, kalau saya geliem ya Pak ya, gitu. Saya kayak fly nih. Jantung saya berdebar keras sekali Pak. Saya daring jantung. Nah, itu masalah urgent kan, Bapak-Ibu, sebulan ini saya nggak akan buka dulu. Semuanya baik. Jabri saya kan habis saya panas. Jadi, kalau saya dulu, itu satu hari, ngetes pH sampai 10 kali. Minum apa, akibatnya apa, tak tes. Selama 4 bulan, setiap hari itu bisa 5-10 kali, ngetes pH urin. Sehingga akhirnya saya tahu polanya, dan apa yang mempengaruhi, tapi udah yakin banget, kalau olah nafas itu luar biasa. Yang terbaik, cara membuat kita pH bisa stabil, terutama untuk yang miyum, kista, kanker, diabetes, ini orang-orang bermasalah dengan pH. Makanya dokter sampai ada yang memberikan, misalnya, resep untuk minum sodium dikarbonat, atau air alkali. Tapi dengan olah nafas itu nanti, obat-obat atau suplemen doping, kayak sodium dikarbonat itu bisa lepas. Nggak usah. Anda olah nafas pH udah 7,5, 7,3, ngapain gitu ya. Jadi, olah nafas sangat efektif dalam hal pH dan saturasi. Sedangkan yang lain itu nanti dampak setelah regenasi sel terjadi. Jadi, dengan olah nafas, ditambah lagi nanti kalau udah masuk ke tenang dietnya, antioksidannya, probiotiknya, maka regenasi sel terjadi, ya kesembuhan terjadi. jadi tidak perlu, tidak bisa buru-buru, karena kita akan belajar satu per satu. Begitu kita bahas metode satu, mau nanya saya metode yang lain, saya nggak akan jawab dulu. Satu-satu dulu. Karena itu aja udah, satu hari posting saya paling 2, 3, 4 aja, kadang ada yang, Pak, saya nggak baca, tiga hari udah banyak banget lah. Gimana kalau, jadi saya akan atur juga tidak terlalu banyak, biasanya cuma satu hari itu 3, 4 pos, gitu ya. Tapi minggu itu, temanya itu, ya bahas itu. Tapi Bapak-Ibu udah tahu sekarang, Bapak-Ibu udah tahu sekarang bahwa selama 12 minggu nanti, Bapak-Ibu akan dapat modul lengkap, selesai. Nah, setelah selesai 12 minggu, yang advance itu yang tadi kayak personality healing, lalu relationship healing, tapi nggak tiap minggu lagi. Jadi begitu 12 minggu, kita ada seperti ini, tidak seminggu sekali. Tapi bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, pokoknya saya ada waktu, kita bikin acara. Dan sejak 12 minggu, acaranya selesai, WA grupnya, namanya bukan WA grup untuk belajar, tapi WA grup komunitas. Saya akan buka, atau bukanya berka. Kayak ada jam buka tutup, beli ya. Jadi kalau buka terus, nanti kita lihat, kalau kebanyakan chat yang nggak bener, nggak perlu-perlu, ya dimatiin lagi, tapi bisa berkala dibuka, lalu ada tanya-jawab, menjadi komunitas intinya. Itulah yang ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu, malam hari ini, sebagai pembukaan program. Jadi hari ini kita belum workshop, tapi hari ini kita penjelajahan, pengenalan, apa sih yang akan kita pelajari. Mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, karena banyak juga yang bertanya hal-hal seperti ini. Nanti minggu depan, kita akan mulai workshop metode satu. Tapi di grup pun nanti sudah akan saya post, insight-insight, alat yang perlu disiapkan, seperti tadi, oximeter, PH meter, bagi grup yang belum, saya akan post, bahkan juga nanti beberapa contoh di Instagram saya, atau di YouTube, mengenai metode satu. Sehingga itu, misalnya, sekali lagi, ikut Zoom minggu depan boleh, lihat YouTube juga boleh, tapi saya tidak, tidak akan, saya akan awali dulu dengan panduan, ya, metode satu itu gampang, dan tidak berbahaya, tapi saya akan kasih dulu peringatan-peringatan, dengan simptom-simptom apa yang akan terjadi ketika latihan itu. Sehingga ketika latihan, lalu terjadi gejala-gejala, ada yang takut, lalu live group, lalu berhenti, karena tidak mendengarkan dulu pengarahannya. Maka nanti di grup mulai hari Senin, check and post, bahwa metode satu itu bisa muncul gejala apa sih, keringinan, kesemutan, begini, jadi kalau itu terjadi, biasa, nanti teruskan saja. Nanti metode dua, apa yang terjadi, beda lagi. metode tiga, body scan, waduh, itu yang banyak serunya. Karena body scan itu, kita tiba-tiba berhenti dari hidup ini, kesibukan, sejenak 30 menit, untuk peka, merasakan laporan dari organ tubuh. Kita terlalu sibuk hidup, sampai tidak sempat mendengarkan laporan organ tubuh. Karena didengarkan pada lapor semuanya, makanya nanti ada yang merasa, oh, hati saya sakit, Pak. Jantung saya kok rasanya berat ya, Pak. Selama ini Bapak sibuk. Karena sibuk, tidak pernah merasakan. Begitu sakit, cegar, ginjalnya sudah tinggal 50 persen. Sakit, cegar, jantungnya sudah tersumbat. Karena kita terlalu sibuk, tidak pernah merasakan. Maka nanti kita akan belajar untuk merasakan laporan organ tubuh. Ada tekniknya, ada caranya. Pokoknya Bapak-Ibu ikuti saja minggu demi minggu. Tiap minggu, Bapak-Ibu akan dapat ilmu yang baru, insight yang baru, bahkan tiap hari. Karena setiap minggu seperti ini, kalau saya ngomong seperti ini, satu jam. Lalu kapan prakteknya? Mulai minggu depan, saya begini paling 20 menit. Lalu kita praktek, lalu tanya jawab. Teorinya, saya cicil tiap hari di WA Group. Itu yang ingin saya sampaikan. terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Sementara ini ada tangga tiga ya. Oke, ini sekarang sebentar saya stop di rekamannya. terima kasih.